Ih ibu gue wanita terhormat yang p***** si NM itu Yang aku ngemis-nemis kayak minta maaf itu dia upload Ya buka PP endorse lah lumayan Jadi dia sangat arogan ya Gak mau gitu Indonesia atau Amerika? Amerika dong Hai, Iksan Akbar, Mesti Hanita di Bisik-Bisik Tetangga Shhh, ah what's up Poppy Kelly, tepuk tangan dong Semuanya yang hadir di studio Halo semua, ini fans-fans bisik-bisik tetangga langsung hadir disini Makasih yang udah dateng hari ini Dan sabar yang mencetak tangan sama Mbak Poppy Kelly Karena kita harus syuting dulu Yang mencetak tangan aku Tenang, nanti aku kasih Gak ada yang mencetak tangan dulu Fine Oke, Poppy Kelly langsung kita terbangkan Gak sih bukan kita yang terbangkan Dia terbang sendiri Dia terbang sendiri dari Amerika ke Indonesia Karena permasalahan yang begitu peliknya Yang menjadi pembicaraan di segala sudut Ibu kota dan juga Indonesia Itu kan di bulan ini kejadiannya ya? Eh bulan kemarin dong Udah satu bulan ya? Iya, satu bulan Udah satu bulan Oke, bisik-bisik tetangga waktu itu Poppy Kelly ini bersiteru dengan Nikita Mirzani Seperti yang kita tahu ya Berawal dari kasus ibu angkat ya Dari Poppy Kelly yaitu Elsa Syaris Ibu Elsa Syaris Di salah satu stasiun televisi Ternyata berimbas ya Ke Mbak Poppy Kelly Berseteru dengan Nikita Karena salah satu komentar Mbak Poppy di Instagram Mengenai Indonesia Dan karena komentar itu Buat Mbak Poppy berseteru dengan Nikita Mirzani Dan ngatain dia itu Dan ngatain dia Dan ngatain dia NM ya Sama NM gitu ya Dan akhirnya jadi viral pemberitaannya Jadi besar juga Berakhir dengan saling melaporkan Ya kan? Dan yang pertama melaporkan itu adalah NM melaporkan Mbak Poppy Kelly Waktu itu postingannya ketika melihat Apa? Kejadian tersebut Pertama Itu langsung Maki-maki bunda Dia maki-maki bunda Aku lihat Instagram Aku kan cuma bisa lihat Instagram Memang Poppy follow dia Oke Oh gitu Sebelumnya kalau dia? Iya Aku tuh suka karena Dia kan gila-gila gitu Apa? Hiburan lah Hiburan Lihat-lihat dia gitu Kadang-kadang Kalau ada waktu Oke terus Itu pas lagi lihat Kok ada teriak-teriak gitu Terus Poppy gak peduli Who cares lah Gak lihat dia gitu kan Terus pas lihat di bawahnya Loh ini bunda Balik lagi Loh yang dimaki siapa sih? Oh bunda Gitu Kaget Habis kaget Loh Aku DM Oh DM dulu? DM juga sangat Sopan lah Saya DM Oke DMnya waktu itu apa ya? Nicky gitu Kenapa kok Maki-maki bunda aku Jadi wanita Yang elegan lah Kamu kan juga punya anak perempuan Aku gitu Balasannya dari kita? Gak dibalas Habis gak dibalas Terus Poppy lagi sibuk Waktu itu Terus Poppy Lihat lagi Gak dibalas Besokannya ya Kalau gak salah itu kan malam ya Karena di Perbedaan waktu Terus aku Ini komen Komen Nicky gitu Jadi wanita lebih baik yang elegan Gak usah marah-marah gitu Semua akan indah pada waktunya Aku ngomong gitu Oke Ngomongnya baik-baik Terus si netizen bilang gini Eh ibu lo Gitu Nah itu Oke Itu yang membuat Akhirnya Mbak Poppy panas Waktu itu Dan akhirnya membuat instasori ya Enggak Enggak Masih bales disitu juga kan? Bales aku bilang Ibu gue wanita terhormat Yang p***** si NM itu Aku gitu Udah terus aku Lagi busy juga Gak tanggepin gak apa-apa Terus tau-tau Wuuu gitu Instagram aku diserbu Dalam satu hari tuh Bisa sampai Dari Instagram aku cuma 16 ribu Langsung 39 ribu Oh iya Satu hari Itu gak beli tuh ya Enggak Yang dikati Di Amerika saya gak ada beli Gak ada beli-belian Makanya Poppy gak ngerti Kata dia beli lah Apalah Orang kita gak main Instagram sih Oh oke oke Kita sibuk gak main Instagram disana Oke Berarti itu follower langsung naik Terus cacian makian Terus cacian makian Gak beli itu 300 maupun ribu Cacian makian Gak dilihat lah Itu hanya dari bales-balesan Instagram Iya Gada-gada itu aja Tapi saya ulang ya Maksudnya Mbak Poppy pertama kali Baik-baik Terus abis itu ada netizen Yang ngatain Baratnya Dan kamu Mbak Poppy Maksudnya jadi ngatain Si Oknum NM-nya Karena dia ngatain bunda aku Ya kan Tapi NM-nya awalnya Ngatain bunda Dengan kata-kata Seperti itu Atau enggak Atau cuma si netizennya aja Ini kan sebenarnya ribut Poppy sama netizen Kenapa Dia yang marah Iya kan Tapi disitu kan ada Mbak Poppy bilang Bukan ibu aku yang P Tapi NM yang P Iya Nah itu mungkin yang buat NM juga panas akhirnya Iya Karena dia merasa nama dia Cuma satu Di Indonesia Emang enggak ada yang Nama selain dia tuh Di Indonesia Ya banyak sih mungkin Cuma yang sekarang Emang lagi booming Dan juga emang yang tersangkut Dengan kasus ini Adalah NM yang itu Oke baik Dan Kita langsung ke sekarang nih Kan tadinya di Amerika ya Tiba-tiba Mbak Poppy ke Jakarta Dengar kabar yang terbaru nih Besik-besik tetangga Mbak Poppy mohon-mohon untuk minta maaf Sama Nikita Mirzani Dari mulai video klarifikasi Sampai mau WhatsApp Nikita Mirzani Boleh diceritain gak? Sebenernya Habis dia lapor aku poldah Bunda langsung Bilang aku Kita lapor balik Poppy gak mau Karena aku orangnya gak suka ribut Gak suka Berantem Belum pernah seumur hidup aku berantem Baru ini Dan mengeluarkan kata-kata kasar Nah abis itu Bunda kirim email Kirim hot copy Segala aku harus tanda tangan di KBRI Nah ini aku gak mau bawa-bawa ini sebagai masalah ini jadi besar di luar negeri ribut-ribut begini Akhirnya Aku ada inisiatif Ya kan? Untuk minta maaf Oke Dan aku minta nomernya sini kita Whatsapp Dengan sahabatnya sendiri dan saya gak bisa sebut disini Oke Kalau aku sebut bisa heboh se-Indonesia Sahabatnya sendiri? Sahabatnya NM? Oke Yang lagi deket banget sekarang? Bukan Berarti kan orang itu gimana coba? Nyuruh aku minta maaf ya kan? Lu tenang aja deh katanya Gue akan Memediasi Oke Kalian berdua biar akhirnya selesai Aku dikasih tau Nomor dia Aku WA si Nikki kan Si Nikki kaget kan Bisa ketawa nomernya ya kan Oke Terus WA-nya isinya apa kalau boleh tau Ya aku bilang Aku mau call sebenarnya Dia gak mau Dari mana dapet nomor Dari mana Dia tau gak akhirnya Mbak Poppy dapet nomor dari Ya gak tau lah Oh Mbak Poppy bener-bener kira-kira-kira Kalau tau dia kan udah ngomong-ngomong waki-waki tuh Siapa yang ngasih nomor ini Itu kan Terus dia gitu Aku mau minta maaf nih Aku salah ya kan Aku bilang gitu Terus Oh dia cacimaki aku kan M***** lo makan t***** lo M***** lo Mabisa Inggris lo Ya kan Ya terserah Saya goblok kamu pintar Terserah apapun ya Saya udah salah Ya kan Saya minta maaf Ya kan Terus dia cacimaki Akhirnya Jadi kamu maunya gimana Niki Apa gitu kan Aku sampe gini Gimana maunya kamu sayang Sampai gitu Ya terserah deh kamu maunya gimana Ya kan Ya udah lu bikin video Katanya gitu kan Oke Tapi tunggu ya Aku bilang Tiga hari lagi Poppy soalnya mau pergi Aku bilang gitu Ke Yutah nanti Poppy balik Eh Belom lima menit Langsung ada yang bilang Kak tuh kak percapaan kakak di upload dia Di Instagram Oke Oke Jadi percakapannya di capture Kemudian di post sama NM Iya Tapi di situ perkataannya Mbak Poppy gak ada Kata-kataan semuanya baik dong Harusnya Ya yang dia maki-maki aku dia gak upload dong Oh gitu Ya kan Yang dia kata aku Ma***** Dan lain-lain Gak ada Ya kan Cuma yang aku ngemis-nemis kayak minta maaf itu Dia upload Dia ketawain aku Dan segala macem Dengan di posting seperti itu apa rasanya Kesel atau ya Ya udah lah Apapun lah yang lo mau gue ikutin lah gitu Kecewa Pasti kecewa Dan Bunda langsung gue aku Tuh kan gitu Kenapa minta maaf? Gitu Oh Bunda gak setuju Mbak Poppy minta maaf sama NM Dia gak tau Oh jadi ini emang bener-bener inisiatif dari Mbak Poppy sendiri Iya karena Mbak Poppynya gak mau gede Iya Mbak Poppynya gak mau sampai semenangan dokumen di KBRI Baunya udah selesai aja Selesai gitu Niatnya gitu Tapi ternyata di posting Pada saat di posting kecewa Maksudnya tadi Mbak Poppy nanya nih Ke Mbak NM Apapun lah Jadi maunya gimana gitu Nah ternyata Belum Poppy bikin video Karena belum lima menit itu ya Catingan setelah saya itu udah di posting nih Tos Iya kalo belum lima menit biasanya masih sayang Bisa dipungut dipakan lagi Makan lagi Itu kan gue Kerupuk kerusanya Mbak Ambil Oh aku bilang Ya elah aku cuma gitu Udah di upload lagi aja Belom gue bikin video Langsung aku block Sudah Sudah aku udah Ya kan Kesel Kesabaran saya sudah ada batasnya Saya manusia biasa Langsung terus Bunda bilang gini Udah pulang lu Langsung bunda gitu Ini manusia Lu gak bisa bebe Ngapain lu ngemis-nemis Kayak gini Dibikin malu kan Marah lah bunda Marah lah Oke Tapi yang penting kan Sebenarnya awalnya Mbak Papi sendiri Udah ada niat baik Dengan tulus Untuk meminta maaf Dan juga ingin menyelesaikan masalah ini Jangan sampai jadi besar Benar Saya gak suka ribut Dan orang-orang tuh banyak bilang Ini ajang ini dijadikan ajang Mampang mumpung lah gitu ya Climbing gitu Climbing Terus buat apa climbing Disini Saya gak tinggal disini Katanya kan soalnya Followersnya jadi nice Sekarang gak berapa followersnya Enggak Kebetulan Papi ada dua Instagram Ada banyak lah malah ada Papi Kelly lipstick Jadi Oh ada yang jualannya juga Memang Papi ada brand lipstick Ada brand lipstick Itu naik gak followersnya? Enggak itu aku private Oh di private Terus udah gitu yang real Papi Kelly itu Ada dan Papi Kelly official Jadi Papi Kelly official diserang Terus hilang Account itu Dan Real Papi Kelly itu kan udah checklist Biru Jadi Itu gak Gak hilang Jadi hilang satu sih Yang Papi Kelly official Yang aku fight sama dia Tapi yang naik itu yang Poppy Kelly yang udah verified itu? Dua-duanya tuh Jadi orang bingung Harusnya yang lipstick juga Lumayan Kalian Harusnya yang lipstick juga Lumayan kali Gak ada sama sekali ya Oke Gak pingin jualan dagangan juga Enggak ya Jadi agendanya selama udah seminggu di Jakarta tuh ngapain aja? Keliling ke TV-TV dan talk show? Itu lah Larindikasi Mau ketemu gak sih langsung? I don't think so Sekarang sih udah gak Akhirnya gak memikirkan buat ketemu gitu ya? Enggak Karena udah berbagai cara ya Mediasi Papi Dengan beberapa temen juga Minta tolong untuk mediasi Dia sangat arogan ya Gak mau gitu Oh dianya gak mau? Busy katanya Mau pergi ke luar negeri Oke Mbak Papi itu kan ada keluarga ya Ada anak juga Ada suami Ada berapa Mbak Papi kalau boleh tahu? Ada satu Oh satu Tapi dia di Malaysia Oh dia tadi di Malaysia Gimana? Makanya kan dia gini Oh tinggalnya di Malaysia Padahal memang Ya aku bolak-balik Malaysia Oh jadi Amerika-Malaysia Jadi Mbak Papi ini tinggal dimana sih? Sebenernya bukannya di Boston ya? Di beberapa negara Bukannya sombong ya Ntar bilang sombong Bukan sombong ini tetangga Tolong di highlight Bukan sombong Dimana coba? Ada di Boston Dan di New York Sama ada di Florida Satu rupa Boston, New York, Florida Aduh Di Malaysia menang aku lagi sekolah sih Tuh Boston, New York, Malaysia, Florida Indonesia Saya sih gak akan nganggep Mbak Papi sombong Apalagi kalau gue boleh numpang Kalau gue like jalan-jalan Boleh Ayo Ayo Bercanda-bercanda Mbak Papi Biar relax aja Biar santai aja Maksudnya kan ini kayak Udah tegang banget dari waktu itu Itu orang rumah Maksudnya suami sama anak-anak dimana? Suami ya pasti marah Karena kan orang bule gak suka gusip Dan suka Ini apa sih gitu? Langsung nanya Apa penjelasan Bapak Papi saat itu ke suami? Drama apa ini katanya gitu kan Terus Ya aku bilang gini Aku berantem nih Gara-gara dia marah Karena aku mengucapkan kata-kata gak baik gitu Oh gitu ya? Sudah tuntutan dari suami apa? Big mouth Big mouth Aku dibilang Tapi kenapa akhirnya mengeluarkan kata-kata itu sih pada saat itu? Emosional lah Emosi karena emang apa yang terjadi sama bunda ya? Itu dalam berapa second aja kita gak bisa kontrol lah Iya itu tiba-tiba kalo emosi kan gelap mata Tapi soalnya gini loh Bunda aku tuh kondisinya lagi sakit I know banget Saya tau banget Dia lagi sakit Jadi sakit Secara badan juga Dan ada Ya gak tau ya Kalo di Indonesia sih orang percaya Tapi kalo orang luar negeri sih gak percaya Seperti ada yang mengirim-ngirim gitu Ada ilmu Oh gitu Itu yang aku Khawati ya sama bunda Kok bunda gak ngelawan sih? Kalo orang normal harusnya ngelawan loh Digituin Bener gak? Ya tapi gak tau juga maksudnya Sekarang itu kan terjadi di tempat publik Dan itu pun kayak terjadi begitu aja Kadang-kadang orang kayak Ya kayak kemarin kita kan sempet undang bunda juga Kayak melongo gitu kan Iya kenapa waktu itu gak ngelawan atau gimana Dia katanya ya kayak Shok gitu ya Shok aja ketika itu Besoknya baru sadar Apa yang telah orang lakukan sama dia Nah setelah saya WA dia Dia baru sadar Bunda langsung itu Kok gak ngelawan aku gitu Lawan bunda aku gitu ya Tapi yang kalo dilawan juga kan itu Semua orang bisa nonton Karena itu ditayangin di TV Iya iya Semuanya sudah berjalan prosesnya Berarti Mbak Popi ke Jakarta Sekali lagi agendanya adalah Melaporkan balik Betul? Betul Oke dengan apa? Pasal apa? Kalo yang di Polda itu Yang Undang-Undang ITE itulah Pencemaran nama baik Terus kalo yang di Mabes laporan palsu Gak tau deh namanya Pengacara kan bunda bisa Gimana caranya gitu kan Laporan palsunya apa ya? Karena kan dia mengaku sendiri kalo diri dia sebenernya itu Ada kan di Youtube Diri dia sebenernya itu tuh gimana ya? Itu apa? Dia ngaku sendiri kan? Kamu gak liat? Belom-belom Kalo diri dia sebenernya adalah Gue memang mas*** Itu kan? Tapi kita gak tau konteksnya itu adalah bercanda Karena dia suka bercanda seperti itu Ya karena sih gimana? Asal-asal aja Asal-asal aja Atau beneran kita gak pernah tau Tapi yang kita tau adalah Bunda Elsa Syarif katanya sudah menyiapkan 13 pengacara nih tetangga Untuk membela Mbak Poppy Kelly Kita lihat nih ada artikelnya nih Persetruan Poppy Kelly dan Nikita masih berlanjut Elsa Syarif siapkan 13 pengacara untuk putrinya Banyak amat kan? Itulah aku juga kaget Hah? 13? Emang harus 13? Ada 13 Beneran 13? Bener Bener 13 Kenapa harus 13 maksudku? Pitra Ramadhani Terus Fidi Galenso Terus siapa lagi deh banyak Terus Indra Tarigan juga Indra Tarigan juga Indra Tarigan tuh sering banget tuh Itu gontok-gontokan sama Nikita banget tuh Itu dia dikatain Sumbing Terus Kerasakti Jengglot Terus yang Nenek Gayung Semua berseterus sama dia Nenek Gayung Semua jadi satu Semua jadi satu Oh my god ini kalo Avengers nih ya Avengers Assemble Terame gitu ya pengulauan Nikita Semua 13 loh Macem-macem ya Jadi masih punya energi nih ya Semua panggil yang dia Aku gak tau ada dikatain dia apa Semua kan gak ada kataannya tuh Iya kan Kalo Bunda aku dikatain Si Sarap kan Elsa Sarap Mbak Popi dikatain apa Belum 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 nemu lagi Dia dia bingung Oke jadi Indra kasus ini sudah siap dibawa ke jalur hukum ya Melaporkan di kita tentang pasal tadi ITE dan Laporan palsu dan segala macem ya Dari Mbak Popi sendiri Oke Sementara kasus Bunda sekarang Yang laporan Bunda tuh kayak gimana sih kabarnya? Laporan Bunda itu kan ada beberapa juga Jadi bukan hanya di Mabes Terus ada di Ada di kepolisian mana lagi deh aku gak bisa bilang Oke Yang udah jalan yang mana nih? Karena kan begitu banyak kasusnya Iya Yang udah jalan udah mulai berproses Ada gak kira-kira Mbak Popi? Ada Apa yang mana tuh? Hmm Ada sih tapi pengacaranya bilang jangan bilang 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 Oke jangan ntar kita kesalahan lagi ya kan Baik kita punya beberapa pertanyaannya harus dijawab cepat sama Mbak Popi Kelly Oke Sat 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 Ini dia Ini jawab cepat tinggal pilih ya Tinggal pilih ya Dari pilihan yang kita kasih top of mine aja Mbak Popi ya Baik pertanyaan pertama dari Mesti Hanita silahkan Nikita Mirzani atau Elsa Syarif Elsa Syarif dong Oh my god Hal apa yang paling memalukan seumur hidup kamu? Enggak ada sih Enggak ada yang disesali ya Kasus yang ini memalukan Enggak sih Kasus yang ini memalukan sekali gak? Kasus yang ini memalukan sekali gak? Kasus yang ini memalukan sekali gak? She's nothing for you Oke that's a quote ya Bisa jadi judul Oke Jika sekarang permintaan maaf kamu diterima sama Nikita Mirzani Maka kamu akan Ya memaafkan lah Sering memaafkan Sering memaafkan Jadi intinya emang pengen damai Memang pengen damai Cuman ngeliat dia gak reda-reda Jadi ya udahlah gitu Karena proses hukum tetap harus jalani Terus bunda juga bilang kan Ini untuk proteksi saya Karena dia sudah lapor ke polisi Baik Berdamai dengan Nikita Mirzani Tapi dimusuhin Bu Elsa Atau bersiteru dengan Nikita Tapi dibelain Bu Elsa Iya Ya dibelain Bu Elsa lah Karena bunda aku Oke Tapi berarti gak apa-apa terus bersiteru dengan Nikita ya Iya terus-terusan deh Oke Indonesia atau Amerika? Amerika dong Maaf ya Gak apa-apa pilihan masing-masing Pilihan Indonesia atau Amerika It's okay Lahirnya di mana kalau boleh tahu Bapak? Lahir di sini sih Lahir di Indonesia Iya lah Kota apa? Di Jakarta? Di Lampung Orang Lampung Orang Lampung Ternyata Oke Tapi sekarang masih WNI atau Ada dua warga negara? Sudah Dua warga negara Oke Tajir tapi tidak terkenal Atau miskin tapi terkenal? Tajir tapi tidak terkenal Keluarga hancur tapi terkenal Atau keluarga harmonis tapi sengsara? Aduh harmonis Biar harmonis aja ya? Oh ya kalau udah harmonis bisa cari uang lagi ya? Iya dong Berkarir di Indonesia atau berkarir di luar negeri? Di dunia dong Di dunia ya Jadi semuanya ya global citizen Oke baik Hidup bersama tapi tersiksa atau berpisah tapi bahagia? Berpisah tapi bahagia Oke Oke deh Tangan buat Poppy Kelly Poppy Kelly Mbak Poppy Semoga agenda-agenda yang dibuat ketika ke Jakarta Bisa dilaksanakan satu persatu Iya Terima kasih Dan bisa membaik ya Didoakan ya Tapi buat endingnya Ya kita mau Kan ini namanya cara Terdoa juga dong Iya pasti kita doain Iya mudah-mudahan bisa cepat selesai Kembali ke Amerika dengan permasalahan yang sudah cukup ringan Pokoknya Iksan Mesti disini adalah Host dari sebuah acara talk show Jadi siapapun yang datang kesini adalah Tamu kita Kawan kita Mau dari pihak yang mana pun kita akan tetap netral Ya betul sekali ya Oke baik Berarti karena nama acaranya adalah bisik-bisik tetangga Mbak Poppy boleh gak ceritanya ini kamera Kamera yang mana? Yang ini adalah Nikita Mirzan Oke Mau ngomong apa? Niki Gue udah minta maaf ya Sama lu udah Dua kali Ya kan Tapi lu masih gak mau maafin gue atau Udah maafin Ya gue sih mohon lu bisa maafin gue Tapi Kalau kasus hukum lu gak mau cabut Yang di polisi ya udah Memang harus dijalanin terus Ya gue juga Dijalanin juga sih secara hukum Tapi intinya Kita sudah saling memaafkan Gue tau lu orang baik kok sebenernya Iya kan Kita kan sama bintangnya sama Sio-nya Oh itu ya? Angkatan banget ya? Iya Dia bintangnya Pisces dan Sio Macan Pisces dan Sio Macan Jadi kurang lebih dia sama sih Sifatnya sama ya Siap kalau gitu Baik Niki katanya sifatnya sama sama Mbak Poppy Kelly Tapi kata dia gue goblok dia pintar Gitu Ya udah paham Baiklah silahkan Ya paham aja ya Tetangkan dan netizen silahkan komen Jangan lupa di komen Di like dan juga subscribe Di MOP channel Di reshare videonya Mbak Poppy Terima kasih banyak Amin Mbak Poppy terima kasih Di datang ke Bisik-Bisik Semoga kita ketemu lagi Nanti kalau kita ke baster kita main ya Iya ya nanti aku kasih Nanti aku numpang ya Nanti makan lobster Makan lobster Makan lobster Baik Iksan Akbar pamit Mestihanita Siapa namanya Mbak? Mestihanita Kita ketemu lagi di Bisik-bisik tetangga Shhh Oh what's up Iya muk来了 MAK spic uc Meen Maksud 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 Terima kasih.